35 mantanarapidana lapas narkotika kelas 2A di Sleman, Yogyakarta melapor ke kantor ombudsman Yogyakarta. Mereka mengaku mengalami perlakuan tidak manusiawi disertai penganiayaan selama berada dalam tahanan. Vincentius Titih Gita Arupadatu menunjukkan sejumlah bekas luka di tubuhnya. Di hadapan ombudsman Senin kemarin, ia mengaku lebam itu diperolehnya saat menjalani masa tahanan di lapas narkotika kelas 2A Sleman, Yogyakarta. Vincentius menyebut, ia dan puluhan mantanarapidana lainnya diperlakukan tidak manusiawi dan dianiaya oleh sejumlah oknum sipir lapas. Mereka dipukuli, mengalami pelacahan seksual, hingga dimaksudkan paksa ke ruang isolasi. Akibatnya, para mantanarapidana ini mengaku trauma dan mengalami luka yang membekas di kulit. Jadi, banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada di lapas itu, Pak. Jadi, berupa penyiksaan-penyiksaan terhadap warga binaan itu. Jadi, begitu kita masuk, itu tanpa kesalahan apapun, kita langsung dipukulin pakai selang, terus dinjek-injek, pakai kabel juga. Menindaklanjuti penganduan puluhan mantanarapidana ini, Om Budsman akan segera meminta penjelasan dari pihak lapas narkotika kelas 2A Sleman beserta kantor wilayah hukum dan HAM daerah istimewa Yogyakarta sebagai lembaga yang menaungi. Pertama, tentu seperti saya sampaikan tadi, kita akan meregistrasi dulu laporannya, kita verifikasi, validasi syarat pemunuh, syarat formil materialnya. Setelah itu baru kemudian kita membelangkan langkah perminta klarifikasi tentu saja. Dan dalam proses perminta klarifikasi itu, apabila terjadi perbedaan informasi antara para pihak terlapor maupun pelapor, dan mereka tetap-tetap bertahan pada kebenaran yang mereka yakin atas informasi itu, ya tidak mungkin kita akan mempertemukan untuk dikonfrontir istilahnya, mana yang, informasi mana yang, itu salah satu metode kami dalam melakukan pengumpulan keterangan gitu, kira-kira kita. Lalu, apa kata Kepala Lapas narkotika kelas 2A Sleman Yogyakarta? Cahyo Dewanto, Kepala Lapas, membantah dugaan penganiayaan antara pidana oleh Sipir. Kepala Lapas menyebut, semua napi diperlakukan manusiawi di dalam lapas. Ada pun tindakan tegas terkait proses pendisiplinan para napi. Meskipun demikian, menindaklanjuti laporan dari 35 napi, Kepala Lapas menyatakan, membentuk tim khusus untuk menginvestigasi dan menyelidiki dugaan tersebut. Dengan itu kan masih kita dalam investigasi dari kita juga. Nanti akan bukan langsung setam-setam bahwa itu salah atau benar, tapi sepuitas akan ketahuan juga. Bahwa sementara pengakuan sementara memang tidak ada demikian. Ada perlakuan yang mungkin kasar atau sementara masih dalam batas, proposional dan hal yang kewajaran. Mungkin sudah begitu. Namun demikian, Natip akan kelihatan sendiri. Proses tetap berjalan. Toh kalau memang benar ada, ini kan akan kita ambil tindakan lebih lanjut. Pengakuan Vincentius dan Kepala Lapas tentu perlu diselidiki kebenarannya. Jika terbukti benar terjadi penyiksaan di dalam lapas, maka sudah sepantasnya Oknum Sipir mendapat sanksi berat. Dan bukan tidak mungkin, investigasi serupa akan menjalar ke seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Tim Liputan Kompas TV Semuanya bersih manusiawi. Dan mereka kalau keluar harus merampifkan tempat tidurnya. Ini dia. Sampai jumpa di video selanjutnya.